Selamat datang para sahabat Satria Nusantara Selamat berjumpa kembali Pada kesempatan ini Admin Satria Nusantara Terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih Kepada para sahabat Satria Nusantara Yang telah memberikan donasi Atau sumbangan yang mendukung Kelangsungan channel ini Pertama Heni R Dua Agustinus P Tiga TP Empat Cintia T Lima Eko H Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara Yang ingin memberikan donasi Silahkan lihat informasi di kolom deskripsi Besarnya donasi 10.000 rupiah Atau lebih Dan bisa ditransfer ke rekening BCA Sibeng Sibeng Gope Atau sosia bus Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih Yang akan mendapatkan hadiah atau cindera mata Video ini Terselenggara Atas kerjasama Dan dukungan Dari para pemberi donasi Kali ini Kita akan membahas Asal-usul Dongeng Nhenet Lahir Di tahun gajah Muslim Atau orang Islam Diajarkan Bahwa Nhenet Dilahirkan Pada Tahun gajah Menurut sirah Nabawiyah Karya Syafi Hurrahman El Mubarakfuri Nhenet Dilahirkan Di kota Mekah Pada tanggal 12 Rabiulawal Sekitar tahun 571 Masai Yang merupakan Putra Abdullah Dan Aminah Kelahiran Nhenet Pertempatan dengan penyerbuan Pasukan gajah Yang dipimpin Abraha Untuk menghancurkan Gakbah Di kota Mekah Arab Saudi Peristiwa Penyerbuan Kakbah Terjadi Sekitar Tanggal 22 April Tahun 571 Masai Sementara Sumber Islam Lainnya Yakni Ibnu Hisham Dalam Sirah Nabawiyah Mengatakan Tanggal 12 Rabiulawal Adalah Bertepatan Dengan Hari Senin Pada tahun 570 Masai Hari Dimana Nhenet Dilahirkan Peristiwa Peristiwa serangan Pasukan gajah Ini Terjadi 50 hari Menjelang Kelahiran Nhenet Sumber 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 Yakni Sirah Atau Biografi Nhenet Dan Hadis Nabi Ditulis Lebih Dari 133 Tahun Setelah Kematian Nhenet Bahkan Sirah Dan Hadis Nabi Yang Beredar Di kalangan Muslim Atau Umat Islam Saat Ini Baru Ditulis Oleh Pakar Islam Dari Jerman Bernama Henrik Ferdinand Wustenfeld Setelah Mengunjungi Perpustakaan Dan Museum Empat Kota Besar Di Jerman Antara Tahun 1858 Hingga 1860 Muncul Pertanyaan Dari Mana Ulama Ulama Islam Pada Jaman Dinasti Atau Bani Abasyah Memperoleh Ide Membuat Dongeng Atau Imajinasi Bahwa Nhenet Lahir Pada Tahun Gajah Siapa Sebenarnya Raja Atau Pemimpin Atau Tokoh Sejarah Yang Lahir Pada Tahun Gajah Let's Check it out Kita Bahas Sampai Tuntas Tahun Gajah Bukan Terjadi Pada Tahun 570 Atau 571 Masai Seperti Yang Diklaim Oleh Ulama Ulama Islam Yang Tercatat Dalam Sirah Nabawiyah Dan Hadis Nabi Tahun Gajah Bertepatan Dengan Dikeluarkannya Prasasti Atau Inskripsi Muraigan Oleh Raja Abraha Pada Tahun 552 Masai Atau 882 Tahun Setelah Masa Julkarnain Atau Alexander Agung Dari Macedonia Yunani Berdasarkan Perhitungan Prasasti Atau Inskripsi Dimuraigan Maka Serangan Pasukan Gajah Yang Dipimpin Oleh Abraha Terjadi Pada Tahun 552 Masai Catatan Ini Juga Dikonfirmasi Oleh Kronik Yunani Yang Ditulis Oleh Prokopios Yang Menyatakan Bahwa Serbuan Tentara Gajah Terjadi Pada Tahun 552 Masai Pada Tahun 552 Masai Inilah Penguasa Terkenal Dinasti Lakmit Yang Berpusat Di Al-Hira Atau Hira Bernama Al-Numan Tiga Ibn Al-Mundir Di Lahirkan Kerajaan Lahmit Adalah Kerajaan Bawahan Atau Fasal Kerajaan Sasanit Persia Al-Hira Yang menjadi Ibu kota Kerajaan Lahmit Sekarang Disebut Kufa Yang terletak Di Irak Al-Numan Juga disebut Sebagai Naaman Nu'aman Atau Noman Atau Abu Habus Orang Yahudi Di Irak Menyebut Sebagai Nehemiah Ia Lahir Pada Tahun 552 Masai Atau Pada Tahun Gajah Dan Memerintah Di Kerajaan Lahmit Antara Tahun 580 Hingga 602 Masai Al-Numan Ketiga Adalah Anak Laki-laki Al-Mundir IV Ibn Al-Mundir Yang berkuasa Antara Tahun 575 Hingga 580 Masai Ibu Al-Numan Bernama Salma Yang merupakan Anak Perempuan Tokang Emas Keturunan Yahudi Yakni Wail Ibn Atiyah Yang berasal Dari Fadak Fadak Adalah Wilayah Subur Yang Sekarang Terletak Didekat Madinah Arab Saudi Salma Adalah Seorang Budha Dari Al-Harit Ibn Hisem Dari Bani Kalb Al-Numan Adalah Raja Terakhir Dan Satu-satunya Raja Kerajaan Lahmid Yang berpindah Dari Pemeluk Pagan Menjadi Pemeluk Kristen Nestorian Atau Menjadi Nasrani Kristen Nestorian Sendiri Terbentuk Terbentuk Pada Tahun 431 Dalam Konsili Ephesus Kristen Nestorian Juga disebut Gereja Assyria Timur Orang-orang Kristen Nestorian Menghuni Wilayah Subur Di Babylonia Atau Sekarang Disebut Irak Al-Numan Ketiga Dinobatkan Sebagai Raja Kerajaan Lahmid Oleh Penguasa Sasanit Persia Hormids Keempat Al-Numan Tercatat Pernah Memberikan Perlindungan Pada Putra Hormids Yakni Kosro II Yang Melarikan Diri Ketiga Terjadi Pemberontakan Yang Dilancarkan Oleh Bahram Kobin Pada Tahun 590 Masih Di Sasanit Persia Namun Setelah Kosro II Menjadi Penguasa Sasanit Persia Maka Terjadi Perselisian Dan Permusuhan Dengan Al-Numan Penyebab Perselisian Dan Percecokan Itu Adalah Al-Numan Berpindah Menjadi Pemeluk Kristen Nestorian Kosro II Adalah Penguasa Sasanit Persia Yang Anti Kristen Sehingga Perpindahan Agama Tersebut Dianggap Sebagai Pengkhianatan Dan Al-Numan Dianggap Sebagai Kakitangan Penguasa Bisansium Atau Romawi Al-Numan Juga Menolak Putrinya Dijadikan Selir Oleh Raja Kosro II Lalu Al-Numan Dijebak Dan Ditangkap Serta Dipenjarakan Al-Numan Ketiga Dieksekusi Oleh Raja Kosro II Dengan Cara Diinjak-injak Oleh Binatang-binatang Gajah Setelah Mengeksekusi Al-Numan Ketiga Pada Tahun 602 Masai Raja Kosro II Mengusur Dinasti Lahmid Dari Kekuasaan Semenjak Itu Kerajaan Lahmid Berada Di bawah Pengawasan Langsung Sasanit Persia Pada Tahun 614 Masai Raja Kosro II Mengangkat Iyas Ibn Kabisah Al-Tahyaye Sebagai Gubernur Al-Hira Iyas Ibn Kabisah Al-Tahyaye Kemudian Oleh Orang-orang Sasanit Persia Atau Orang-orang Pemeluk Pagan Alias Kaum Kuraisi Diberikan Gelar Neh Hen Met Hal Ini Menandai Akhir Kekuasaan Dinasti Lakmit Yang Telah Berfungsi Sebagai Pahersion Atau Wilayah Penyangga Yang Mampu Melindungi Kerajaan Sasanit Persia Dari serangan suku-suku Arab Nomaden Selama hampir Tiga abad Dan menjadi benteng depan Dalam melawan musuh Bebujudan Sasanit Persia Yakni Kerajaan Bisansium atau Romawi Pada abad Kedelapan hingga Sembilan Masehi Ulama-ulama Islam Pada zaman dinasti Atau Bani Abasyah Seperti Sihab Ascuri Ibnu Ishak Ibnu Hisam Al-Wakidi Al-Bukhari Lalu membuat dongeng Atau Cerita Bahwa Yang lahir pada tahun gajah Adalah Nuh Henet Si Nabi Arab Padahal Yang lahir pada tahun gajah Adalah Al-Numan ketiga Ibn Al-Mundir Penguasa Terakhir Kerajaan Lahmid Yang berpusat Di Al-Hira Irak Sekarang Akan disimpulkan Kesalahan fatal Yang dilakukan Oleh Ulama-ulama Islam Antara lain Pertama Tahun gajah Dikira Jatuh Pada tahun 570 Atau 571 Masei Padahal Tahun gajah Berdasarkan Prasasti Muraigan Dan Kronik Yunani Yang ditulis Prokopios Terjadi Pada tahun 552 Masei 2 Tahun 552 Masei Atau Tahun Gajah Adalah Tahun Kelahiran Penguasa Kerajaan Lahmid Terakhir Yakni Al-Nyuman Ketiga Ibn Al-Mundir Dan Bukan Kelahiran Iyas Ibn Khabisah Al-Tayaye Yang kemudian Bergelar Nih Hemed 3 Iyas Ibn Khabisah Al-Tayaye Alias Henek Berkuasa Di Al-Hira Irak Dan Bukan Berkuasa Di Mekah Arab Saudi Keempat Yang lahir Pada tahun 570 Masei Adalah Raja Kosro Kedua Penguasa Sasanit Persia Oleh Ulama-ulama Islam Diciptakan Dungeng Atau Cerita Atau Hayalan Bahwa Pada Tahun 570 Masei Sebagai Tahun Kelahiran Mhenet Kelima Berdasarkan Kronik Dari Orang-orang Kristen Nestorian Atau Gereja Assyria Timur Nhenet Lahir Di Radan Wilayah Iswahan Persia Atau Iran Tahun Alexander Agung Yang Ke 932 Atau Pada Tahun 597 Masei Nhenet Bukan Lahir Di Mekah Arab Saudi Ladalah Ternyata Para Ulama Islam Benar-benar Membuat Dungeng Kelahiran Mhenet Yang Sangat Membagongkan Berarti Mhenet Yang Lahir Di Mekah Arab Saudi Pada Tahun Gajah Yang Dipercaya Oleh Umat Muslim Hari Ini Adalah Dongeng Dong Ya Iyalah Namanya Juga Dongeng Makanya Bertentangan Dengan Fakta Atau Bukti Bukti Sejarah Demikianlah Asal-usul Ide Ulama-ulama Islam Membuat Dongeng Atau Cerita Bahwa Mhenet Lahir Pada Tahun Gajah Di Mekah Arab Saudi Jangan Lupa Untuk Like Berikan Komentar Men-Share Dan Men-Subscribe Channel Ini Anda Juga Dapat Memberikan Masukan Saran Dan Usulan Untuk Pembahasan Video-Video Selanjutnya Sampai Jumpa Dengan Video-Video Berikutnya Salam Dari Admin Satria Nusantara Video-Video Terima kasih.